Hello we gengs Dari kedalaman laut hingga hutan amazon semua tempat yang ada di bumi ini penuh dengan kehidupan salah satu lingkungan tersebut adalah rawa yang pada dasarnya merupakan lahan basah berhutan yang terdapat di dataran rendah oleh karena itu, rawa adalah salah satu daerah dengan keanekan ragaman hayati yang paling banyak di bumi ini yang seringkali menjadi habitat makhluk dari mulai dari yang jinak hingga yang mengerikan habitat rawa sendiri telah menjadi subjek horor yang dikonsumsi oleh masyarakat kebanyakan dari mereka percaya jika di dalam rawa hidup monster rawa dan lain sebagainya meskipun sebagian besar tidak sepuluhnya benar namun tidak ada keraguan jika rawa menjadi tempat bagi beberapa makhluk yang paling mengerikan di dunia berikut adalah makhluk menyeramkan yang mengintai di rawa-rawa yang pertama yaitu piranha perut merah piranha merah adalah salah satu spesies yang paling terkenal dibandingkan dengan spesies piranha lainnya ikan piranha merah atau piranha perut merah memiliki nama lain yaitu psikocetrus natereri serta masuk dalam subfamili piranha ceracell midi pada habitat aslinya ikan piranha merah hidup dalam sekelompok besar sebagian waktu hidupnya digunakan untuk memburu mangsa tak heran jika reputasi rakus sangat melekat dengan ikan ini piranha perut merah sering ditemukan di beberapa tempat di hutan amazon pada peradaan dangkal seperti rawa perairan dalam hingga berlumpur pun dapat ditinggali oleh ikan piranha ini yang kedua yaitu pelut listrik yang memiliki nama ilmiah electrophorus electricus jenis ikan tawar yang dapat menghasilkan aliran listrik kuat sampai 650 volt untuk berburu mangsa dan membela diri hal ini sebagian besar digunakan oleh pelut dalam gerakan singkat untuk menyetrum mangsanya namun ia juga dikenal dapat melepaskan guncangan lebih kuat selama berapa menit jika merasa terancam hewan satu ini hanya ditemukan di wilayah amerika selatan mendiam mirawa rawa dan anak sungai di sepanjang sungai amazon dan orenoko yang ketiga yaitu mata mata adalah kura-kura air tawar yang banyak ditemukan di beberapa wilayah amerika selatan tepatnya di sepanjang lembah amazon dan orenoko hewan satu ini memiliki kepala besar dan segitiga lengkap dengan tanduk yang terdapat di mocongnya dan mereka memiliki perat sekitar 15 kg mata-mata biasanya memakan ikan dan dapat dengan mudah berbaur dengan lingkungannya karena cangkangnya menyerupai kulit kayu dan kepalanya menyerupai daun yang jatuh yang keempat yaitu arapaima salah satu ikan air tawar terbesar dengan baju besi seperti sisik yang bahkan kebal terhadap serangan ikan piranha diketahui bahwa ikan satu ini dapat tumbuh hingga sepanjang 15 kaki hingga berat mencapai 100 kg meskipun ikan ini biasa memakan ikan dan krustasia yang lebih kecil namun dalam beberapa kasus mereka juga diketahui menyerang hewan yang berada di dekat pantai menurut sebuah laporan seekor arapaima besar bertanggung jawab menenggelamkan seorang anak lagi-lagi kecil setelah tersangkut dipancing hal ini menunjukkan betapa kuatnya makhluk yang berasal dari sungai ini yang kelima yaitu buaya tapi bukan buaya darat ya jika ada satu makhluk yang harus ditakuti saat mengunjungi rawa-rawa maka makhluk tersebut adalah buaya seekor buaya Amerika dewasa diketahui dapat tumbuh hingga sepanjang 4,4 meter dan beratnya 450 kg makhluk satu ini biasanya ditemukan di lingkungan air tawar seperti danau dan rawa meskipun buaya memiliki tubuh yang berat mereka masih mampu melakukan gerakan cepat untuk menangkap mangsanya mereka sangat mampu membunuh mangsa yang lebih besar dengan meraihnya dan kemudian melakukan gulungan maut mereka bisa cenderung menghindari manusia tapi pasti akan menyerang jika diprovokasi inilah sebabnya mengapa di Florida tidak diperbolehkan untuk memberi makan buaya liar karena hal tersebut dapat menyebabkan mereka kehilangan rasa takut pada manusia yang akhirnya akan mengharapkan makanan pada manusia itu tadi adalah rangkuman hewan-hewan menyeramkan yang ada di rawa-rawa thanks untuk kalian yang sudah subscribe channel ini buat kalian yang belum subscribe subscribe sekarang juga biar tahu kalau weeklist upload video terbaru oke, see you in the next video bye-bye